Semuanya, balik lagi sama aku Zahra di video pengantar penelitian kolosional part 2. Oke, dibalik tadi dengan adanya aplikasi dari penelitian kolosional, ada juga nih kekuatan dan kelemahan dari penelitian kolosional. Kekuatannya adalah, dia tuh mendescribe, mendeskriptikan, dan menyatakan gimana sih hubungan antar variabelnya. Tapi, dia itu nggak bisa mengassess causality, dimana, kayak yang aku bilang sebelumnya, dia tuh nggak bisa ngeliat nih, ini yang jadi penyebabnya siapa, yang jadi akibatnya siapa, gitu. Terus, yang kedua, dia itu non-intrusive, jadi maksudnya itu natural behavior. Kan aku udah bilang ya, kalau penelitian kolosional itu, dia nggak memanipulasi dan nggak mengintervensi si variabelnya, jadi nanti tuh si data-data itu ya cenderung natural, gitu. Cuma masalahnya, karena dia tuh kontrolnya juga nggak terlalu ketat ya, jadi, bisa ada third variable problem. Jadi, ada variable ketiga, ada variable extraneous-nya gitu. Terakhir, pelitian kolosional itu, validitas extraneous-nya itu tinggi. Nah, cuman, lagi-lagi, karena kita tuh kan nggak menentukan hubungan sebab-akibat ya. Nah, jadi, kita nggak bakal tahu nih, variable mana yang jadi penyebab dari variable yang satunya. Nah, itu tuh namanya directionality problem. Nah, selanjutnya yang aku bilang, karena kontrolnya itu nggak terlalu ketat dan nggak seketat penelitian eksperimental, makanya dia tuh punya validitas internal yang rendah. Oke, ini mungkin kalian tiba-tiba pas lihat slide ini kayak, aduh, ini apalagi kenapa ada causal relationship, padahal tadi katanya tidak menjelaskan hubungan sebab-akibat. Oke, ini bear with me sebentar. Nah, jadi, sebelum kita keselitian tadi, aku nggak harus tahu dulu, kalau misalkan relationship-nya tuh kayak ada layaknya tingkatannya gitu loh, atau level-nya. Nah, yang paling rendahnya itu adalah descriptive, dia menggambarkan variablenya doang. Nah, selanjutnya itu naik level ke comparative. Comparative kan kita udah membandingkan ya, dua variable gitu. Lihat nih, ada bedanya apa nggak nih, si antara dua variable ini. Naik lagi nanti ke correlational. Nah, correlational ini tuh menjelaskan hubungan. Kalau misalkan experimental itu udah menjelaskan hubungan sebab-akibat. Nah, dari semua ini, sebenernya di setiap tingkatannya itu pasti merujuk sama pelitian di tingkatan sebelumnya. Jadi, kalau misalkan kita membuat pelitian correlational, itu pasti kita ngeliatin pelitian komparatifnya dulu. Begitu juga ada experimental. Experimental juga kalau pas dia mau bikin pelitiannya, itu dia ngeliatin dulu nih, antara dua variable yang mau gue terlihat ini ada hubungannya apa nggak. Makanya sebenernya, penelitian experimental pun, variable-variable tuh juga berhubungan. Oke, kita lihat lagi ke slide ini. Jadi, ada tiga hubungan antar variable. Jadi, yang pertama itu adalah yang no relationship. Ini yang self-exploratory lah ya. Terus, ada yang correlation. Ini tuh yang dari tadi kita omongin. Dan sama satu lagi yang causal relationship. Nah, gimana sih cara kita tuh tahu penelitian ini tuh causal relationship atau nggak. Pertama, kita lihat dari korelasi antar variable-nya. Ada hubungannya atau nggak. Kedua, dari temporal ordering or time priority. Jadi, kita lihat nih kayak si variable-nya ini tuh ngejelasinnya si variable ini tuh berurutan apa nggak gitu. Contohnya itu rokok sama kanker paru-paru. Kan berarti ngerokok dulu dong baru. Tadinya dapat resiko kanker paru-paru gitu. Jadi, ada urutannya. Terus, penelitiannya tuh nggak spurious. Nanti hubungannya spurious ini akan aku jelasin. Dan rasionalnya dimana udah ada penelitian sebelumnya tentang variable-variable ini gitu. Oke, jadi kita tuh sebenernya mau ngebahas lebih lanjut tentang gimana sih hubungan di penelitian korelasional. Ada tiga jenisnya. Ada moderator relationship, ada spurious relationship, dan mediator relationship. Pertama, kita bahas tentang spurious relationship dulu. Jadi, intinya sebenernya spurious relationship itu kayak hubungan palsu gitu loh. Misalkan hubungan antara konsumsi teh sama kanker paru-paru. Kita bisa lihat ini tuh spurious itu sebenernya dari common sense. Kok teh bisa nyebabkan kanker paru-paru gitu. Tapi, selagi ditelah lebih lanjut, ternyata sampel-sampel yang minum teh ini ternyata dia ngerokok gitu. Makanya dia bisa untuk berhubungan dengan kanker paru-paru. Jadi, sebenernya spurious relationship itu penelitiannya tuh dibilang ada hubungan, tapi ternyata sebenernya tuh nggak ada gitu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang moderator relationship. Kalau disini contohnya ini adalah hubungannya anak yang lagi stres dengan kecenderungan untuk depresi. Nah, moderator relationship, moderatornya ini tuh ada disini. Jadi, kata kunci moderator tuh sebenernya tergantung. Nah, disini kan ada foto, ya istilahnya kayak kerabat keluarga gitu loh. Nah, kecenderungan depresinya itu sebenernya tergantung dari support keluarganya atau support kerabatnya. Support kerabatnya tinggi, bisa aja dia tuh nggak cenderung untuk depresi gitu. Kalau misalkan support keluarganya atau kerabatnya itu rendah, mungkin itu bisa meningkatkan tingkat depresinya. Nah, jadi moderator itu yang tadi aku bilang, itu ada di kata kuncinya itu tergantung. Terus kita next ke moderator relationship. Nah, seperti contoh yang tadi, tingkat stres sama hubungannya dengan depresi. Nah, tingkat stres ini tuh nggak semata-mata, sebenernya langsung ke depresi gitu. Jadi, stres mediator ini tuh kayak disini contohnya. Misalkan, ini anak stres. Sebenernya stresnya itu tuh, misalkan ternyata kalau ditelah lebih lanjut, dia terkena bullying di sekolah. Nah, makanya dari terkena bullying di sekolah, dia tuh bisa depresi. Nah, ini maksud dari mediator relationship itu. Nah, terus mediator dan moderator relationship ini sebenernya bisa kayak ada di dalam satu situasi gitu. Kayak contohnya disini, anaknya stres. Terus, kalau stresnya karena dibully, makanya nih dia bisa depresi. Makanya tingkat stres dan depresi itu bisa berhubungan. Tapi, balik lagi tergantung dengan support dari keluarganya, support dari kerabat terdekatnya. Yang ini tuh, disini dia menjadi moderator dan yang bullying tadi menjadi mediator. Oke, kita next ke teknik statistika. Tapi tenang aja, aku nggak bakal ngejelasin ini secara detail gitu. Karena ini sebenernya, aku ngasih ini cuma sebagai pengenalan dari materi yang di video selanjutnya. Oke, jadi teknik analisis statistik pada penelitian korelasional itu. Yang pertama, ada Pearson. Itu Pearson itu paling umum dilakuin, paling sering dipakai. Dan sama satu lagi, itu alternatif dari Pearson, alias special correlation. Nah, special correlation ini ada Spearman, ada Point B Serial, dan V Coefficient. Sebenernya nanti ada lagi, tapi kita bahasnya di temuan selanjutnya aja. Oke, jadi itu tadi terakhir. Semoga kalian bisa mengerti dengan apa yang aku jelasin. Semangat dan selamat belajar semuanya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, atau misalkan tadi aku ngejelasinnya kurang jelas, itu kalian bisa langsung hubungi narah hubung yang ada di description box aja buat ngajuin pertanyaannya. Dan mohon maaf kalau misalkan aku ada salah-salah dan ngejelasinnya. Terima kasih semuanya. Dadah! Sub indo by broth3rmax